Beralih ke informasi lainnya, pemirsa berbagai program nyata dibutuhkan untuk menjadi solusi dari berbagai permasalahan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satunya masalah kesehatan akibat penyakit demam berdarah. Lewat program pengasapan, Partai Perindo memberikan kontribusinya untuk masyarakat. Partai Perindo terus memberikan manfaat yang nyata melalui berbagai program yang diberikan kepada masyarakat. Di Semarang, Jawa Tengah, Reskü DPP Perindo, Kota Semarang mengerahkan 20 personel untuk melakukan pengasapan atau fogging terhadap 150 rumah di 3RT, Kelurahan Manyaran, Semarang Barat, Jawa Tengah. Pengasapan dilakukan atas permintaan masyarakat karena ada salah seorang warga yang menderita penyakit demam berdarah. Ada laporan warga bahwa di sini ada yang kena atau terjangkit penyakit demam berdarah. Makanya kami pengurus DPD Perindo, Kota Semarang selalu siap dan tanggap terhadap kejadian-kejadian. Sementara di Palembang, DPW Perindo, Sumatera Selatan bersama calon wali kota dukungan Partai Perindo, Sarimuda Sarnubi, membagikan gerobak UMKM Perindo kepada Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Bagian gerobak ini diharapkan dapat meningkatkan penghasilan para pedagang kecil. Program ini bukan hanya sebatas ini, tapi adalah program juga bagaimana meningkatkan penghasilan para pedagang. Bagaimana meningkatkan juga kejahatan para pedagang. Kami sangat berterima kasih dan bersyukur atas bantuan gerobak yang telah diberikan kepada kami. Semoga dengan adanya program bantuan gerobak ini dapat meningkatkan hasil usaha kami. Beragam program bantuan yang dilakukan Partai Perindo tidak lain sebagai upaya memberikan alternatif solusi dari persoalan real di tengah masyarakat. Langkah ini tentu sejalan dengan visi yang diusung Partai Perindo mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tim Liputan Ayus melaporkan.